Lampu Pijar Bola lampu, atau lebih dikenal dengan lampu pijar, buah lam. Penemu bola lampu ini adalah Thomas Alva Edison. Lampu pijar terdiri dari dua buah kawat yang saling berhubungan, dan bagian ujungnya dihubungkan ke sirkuit listrik. Kawat dihubungkan ke filamen yang berbentuk gulungan kumparan. Filamen diletakkan di tengah, dan ditopang oleh glass moon, dengan bantuan kawat penopang. Lampu pijar bekerja dengan cara menyalurkan arus listrik, melalui filamen, yang kemudian memanas, dan menghasilkan cahaya. Aca yang menyelubungi filamen panas tersebut, menghalangi kontak langsung dengan udara, sehingga filamen dapat bertahan lama, karena tidak terkenal oksidasi. Di dalamnya dipenuhi dengan gas bertekanan rendah seperti argon, neon atau nitrogen. Lampu pijar pada awalnya menggunakan filamen karbon. Seiring perkembangan lampu pijar beralih menggunakan filamen tungsten. Dengan tungsten, lampu mampu menyala lebih terang, dan lebih lama. Kekurangan lampu pijar adalah, tidak efisien dalam penggunaan listrik, dikarenakan energi yang digunakan cukup besar. Terima kasih.